salam ga semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda seperti yang saya sudah janjikan sebelumnya kalau kita kan ada unit tas trainer disini kemudian kita juga ada road bike dan kita akan coba cara pakainya ini di trainer ini cara instasinya kemudian cara settingnya juga kayak gimana dan bagaimana rasanya kita goes di atas trainer ini ini trainer nya yang tas glumatic tas glumatic kemudian kita juga ada ini nih udah siapin Zwift untuk di hp karena kurang kelihatan ya ini kita pakenya di hp biasanya sih di laptop sih layar yang lebih gede itu cuma untuk sekarang kita nyoba aja sih ini juga sudah kita install apa udah pasangkan juga bukan yang built-in ya tapi ini yang eksternal sensor nya nih ini dari magen yang kemarin kita review unboxing kemudian yang di bagian belakang juga ada speed sensor nya dari magen juga yang ini nah kemarin itu kan kita dapet apa namanya quick release dari trainer nya kan ini jadi pasang nya kayak gini nah kenapa dia kita harus ganti karena ini terbuatnya dari besi sedangkan kalau yang bawaan dari sepeda yang sekarang itu kebanyakan dari plastik jadi ketika di jempet di kunci gitu kan di trainer nya dia nggak bakalan rusak gitu atau lecet-lecet kalau pasti lecet kalau besi memang nggak oke kita langsung aja coba tempel nah ini oke ini kita jauhkan dulu ini sudah kita setting juga untuk jarak dari sebelah sini sini perhatikan masukkan dulu yang sebelah sini kalau yang sudah masuk baru kunci dari sebelah sini nah enaknya kalau misalkan quick release kayak gini itu bukannya jempol kayak gini doang gitu jadi nggak harus puter-puter dua gitu ya enaknya kalau misalkan sudah ada tuas yang kayak gini tuh kalau misalkan kurang kencang sebelah sini ini bisa disesuaikan lagi di maju atau mundurin misalkan kita majuin kalau udah pas ini kencang ini udah dari sini nih udah kencang oke sekarang tuasnya tuh sudah tampil kayak gitu langkah selanjutnya itu di bawah sini ini dia kan dalam posisi sudah terlepas gitu ya itu harus kita kunci ke bawah terus dorong kayak gini tuh sampai dia nempel tuh terus nanti kalau misalkan temen-temen udah coba udah beli unit trainernya juga kalau bisa sih bannya ini sampai tekanannya itu 100 PSI ya jadi dia benar-benar nempel ke sini juga sebenarnya ada ban khusus ada ban khusus dia untuk trainer gitu kan yang nempel ke besi itu dia jadi lebih lengket gitu cuman kita belum beli karena harganya lumayan juga harganya sekitar sampai 300-500 ribu gitu ya untuk ban ban luarnya doang gitu oke nah balik lagi sini nih ini kalau misalkan kita mau goes ini kan nempel kayak gini kalau misalkan kurang nempel ini buka lagi terus disini ada pengaturannya nih tuh pengaturan naik turunnya jadi jangan terlalu kenceng sebelah sini ya jangan terlalu kenceng jangan terlalu pendor jadi kalau terlalu kenceng nanti bebannya itu nggak nggak sesuai kalau terlalu kendor dia nanti selip mulu kalau misalkan udah pas kencengin tuh nempel sempurna ya gitu bunyi-bunyi oke kalau itu udah selesai kita pasangin ini nih ini apa namanya ya ya lever untuk nambahin berat atau ringannya ini dia kayak gini terus nanti manggap disini manggap lihat kesini masukin kunci dah gitu sudah sudah bisa dipakai nah tapi ada pilihan sebenarnya untuk yang depan itu biasanya ada docknya juga ya disini jadi dia tingginya segini jadi depan belakang itu sama cuman kita nggak dapat kemarin jadi harus beli terpisah kalau misalkan kita pengen pakai dock jadi kalau pakai dock itu dia nanti posisi ridingnya sama kita kalau lagi di jalanan jadi lebih rata gitu tapi kalau misalkan kayak gini itu dia jadi agak lebih nunduk tentu kalau trainer itu beda dengan roller kita nggak perlu khawatir jatuh langsung coba ya oke oh iya ini udah dikonekin kita udah connect ke Zwift jadi kalau misalkan mau guys online pun bisa langsung gitu dan saya infokan juga ini tersedia untuk di sewa gitu ya jadi kalau misalkan teman-teman mau sewa unit full ini udah termasuk unit sepedanya juga termasuk dan juga trainernya juga sudah termasuk itu kita sewakan jadi kalau misalkan teman-teman pengen latihan di rumah sambil Zwift oke disini tinggal kita klik let's go ride oke ada musik Zwift nya sebenernya disini namun nggak dia nggak pernah copy oke langsung naik aja kita go ya kita go ini levelnya tadi kata saya ini kata saya kenapa ini kok berat ternyata tadi ada di level 9 level 9 itu lumayan berat gitu ya jadi kalau misalkan kita awal-awal sambil pemanasan ya level 1 aja cukup gitu ya oke coba sepeda outdoor tapi jalan apa gue setiap tempat nggak masalah jadi ini pengoperasian cukup mudah ya cukup tinggal kayak gini tapi teman-teman jangan lupa sebelum mulai tetap lakuin adjustment-nya atau penyesuaian terhadap jok dan juga handle-nya gitu stem dan segala macemnya diukur biar lebih pas dari suaranya juga nggak terlalu kenceng sih kita bisa tetap pakai gear-nya shifter dan gear-nya itu bisa tetap dipakai beli fitur nanti ini ngap tau jadi beneran kayak sepeda kayak sepeda di jalan raya gitu menjalannya kayak agak menanjak gitu sih sambil untuk sudutnya dikena balong masih loading ini settingan bebannya di dua aja terasa lumayan siapa saya kencengkan kali aban belakangnya sambil kita nunggu kayaknya kita mundurin jadi oh iya di Zwift itu itu berbayar tapi bagi para pelanggan baru itu dapet free trial-nya kalau daftarnya di hape itu dapet free trial air 25 km kalau daftarnya di laptop OS atau Macbook gitu ya pintas itu dapet free trial satu minggu kalau saat jadi bukan jarak kalau daftar di hape itu pakai jarak kalau daftar di laptop papenya waktu teman-teman juga tetap harus sediain air juga harusnya disini ya setelah tadi dikendorin dikit agak lebih enak nah udah mau mulai ya sinyal kali ya sinyal buat kita online-nya nah udah mulai ini disini gitu ya kita kan lagi nggak pakai sensor nggak pakai sensor detak gitu gitu kita nggak pakai sensor detak jantung jadi ya yang ada itu cadence sama speed ini nggak beneran disini kecepatannya cuma 7 mile per hour gitu masih trial satu minggu sih kita masih dapat ini lucu ya itu jadi power yang dikeluarin 48W 60W santuy sebenarnya itu harusnya sih kalau sepedaan beneran ya sampai 100 itu oke itu pakai Zwift ya nanti kalian salahkan ini teman-teman udah download atau mulai pakai Zwift cari aja pondok sepeda P titik sepeda gitu ya oke naikin kecepatannya jadi 12 mile per hour 12 mile per hour itu berapa ya ini kita tek ini di tengah hari jadi ini lumayan lumayan panas nah kalau teman-teman nanti di indoor itu sedain kipas di depan harus kayak gitu untuk angin mensimulasikan kita apa gerak di jalan raya dan juga supaya oksigennya lancar gitu ya kita simulasiin tanjakan di angka 5 aja coba kalau dari samping jadi kita ngeliat ini di depan ini dekat layar saya lagi gue esin aja 5 berat sih ini 5 aja berat tadi 2 aja sebenernya udah berat kalau kita sprint terlalu jarang sepedanya saya menurut saya ini efektif kalau misalnya buat teman-teman yang pengen nyoba gitu kan keluarga sepedaan tapi masih belum berani keluar kameramen mau nyoba oke kameramen kita nyoba berat gak jangan langsung harusnya pemanasan dulu kayaknya ini juga perlu kita setting sih RD sama FD nya oke selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.